Setelah sembilan bulan buron, Joki Triinwan pelaku pembunuhan di Pademangan ditangkap anggota Polsek Pademangan di daerah Jakarta Pusat, Kamis 24 November. Tersangka yang sempat bersembunyi di Lampung ini, pedalih nekat membunuh pria tetangganya itu lantaran istrinya diperkosa korban. Aksi pembunuhan yang dilakukan Fardan 25 tahun terhadap Ahong 30 tahun berlangsung di kamar kontrakan korban di Kampung Dao atas Ancol Pademangan pada selasa 8 Maret lalu. Pelaku diringkus aparat Polsek Pademangan saat menjalani profesinya sebagai Joki Triinwan di kawasan Jalan Wahid Hasim, Jakarta Pusat. Kepada polisi, pelaku mengaku tidak menyesal telah membunuh pemerkosa istrinya. Kanit Reskrim Polsek Pademangan, AKP Bungin Masalayuk mengatakan, Sebelum diperkosa, SR 30 tahun diberi air minum oleh korban yang dicampur dengan obat penenang. Mendengar cerita istrinya, pelaku marah dan langsung mendatangi Ahong hingga terjadi duel. Usai duel, pelaku pulang ke rumahnya sambil membawa pisau dapur lalu menikam leher, perut, dan dada korban hingga tewas. Dari Jakarta Utara, Ilham dan Yahya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan.